Jangan tunjuk sedih, jangan bersulut Dari penuh hati tiada yang lembut Selakam pada Yesus, segala tanggisan Karena hanya Ia yang rehimuran Bawa pada Tuhan, kau mau serna Cerita kepadanya yang mau sila Dari puasa diberi padamu Dan di dalam susah engkau dibantu Bila engkau sudah dihiburkannya Bantulah saudara dalam sedihnya Padanya kabarkan kesidakamu Tuhan tak biarkan yang cari selama Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sabat Sebelum memulai pelajaran sekolah sabat Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas berkat Perlindunganmu sampai pada saat ini Tuhan disini kami akan belajar Melalui pelajaran sekolah sabat Biarlah Tuhan yang memimpin kami Agar kami boleh mengerti firmanmu Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Amin Pelajaran sekolah sabat Selasa 5 September 2023 Yang berjudul Perhambaan dalam kitab suci dan sejarah Bacalah nasihat Nasihat kepada para hamba dan Tuhan Dalam ayat-ayat berikut Yaitu dalam kitab Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus Ayat 6 Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah Ayat 7 Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia Ayat 8 Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima balasannya dari Tuhan Ayat 9 Dan kamu Tuhan-Tuhan Perbuatlah demikian juga terhadap mereka Dan jauhkanlah ancaman Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga Dan ia tidak memandang muka Dalam kitab kolosetiga ayat 22 Ayat 22 Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal Jangan hanya dihadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati Karena takut akan Tuhan Ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Ayat 24 Aku tahu bahwa dari Tuhanlah Kamu akan menerima bagian yang ditentukan padamu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Ayat 25 Barang siapa berbuat kesalahan Ia akan menanggung kesalahannya itu Karena Tuhan tidak memandang orang Hai Tuhan-Tuhan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu Ingatlah Kamu juga mempunyai Tuhan di surga Dalam 1 Korintus 7 Ayat 20-24 Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan Seperti waktu ia dipanggil Allah Ayat 21 Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa Tetapi jikalah engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan Pergunakanlah kesempatan itu Ayat 22 Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya Ayat 23 Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia Ayat 24 Saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah Dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Dalam 1 Timotius 6 Ayat 1 dan 2 Ayat 1 Semua orang yang menanggung beban Perbudakan hendak Hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang Ayat 2 Jikalau Tuhan mereka seorang percaya Janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka Ialah saudara yang percaya dan yang kekasih Dalam 1 Petrus 2 ayat 18-25 Ayat 18 Hai kamu hamba-hamba Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang baik dan peramah Tetapi juga kepada yang bengis Ayat 19 Sebab adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Ayat 20 Sebab dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia pada Allah Ayat 21 Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Ayat 22 Ia telah berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya Ayat 23 Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas dengan cacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan adil Ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Ayat 25 Sebab dahulu kamu sesat Seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali Kepada gembala Dan pemelihara jiwamu Bagaimana ke Anda akan meringkas saran ini? Sungguh menajubkan Mendengar Paulus berbicara kepada Tuhan Kristen Dan membayangkan Hamba Kristen Dan Tuhan Kristen mereka duduk bersama Di gereja-gereja Ephesus Perhambaan dunia Yunani Romawi Dapat berbeda dari versi selanjutnya Di dunia baru Dengan cara yang signifikan Itu tidak dipokuskan pada satu kelompok iknis Hamba rumah tangga di perkotaan Terkadang ditawari kesempatan atas pendidikan Serta dapat bekerja sebagai arsitek Dokter dan filsu Kebebasan kadang-kadang Diberikan pada hamba rumah tangga ini Setelah masa kerja ditentukan Meskipun sebagian besar Hamba tidak pernah mendapatkan kebebasan mereka Dalam upaya untuk mengakui perbedaan tersebut Sejumlah persial kitab baru-baru ini Menerjemahkan istilah Yunani Dulus adalah hamba dalam Ephesus 6 Ayat 5 sampai 8 Sebagai hamba Sebagai hamba perhambaan Namun hal-hal ini dipraktikan Secara tidak merata Dimana hamba di daerah pedesaan Sering mengalami kerja paksa Tidak peduli Dimana hamba melayani Mereka tunduk pada kekuatan dan otoritas Yang hampir tak terbatas Dari Tuhan Yang memiliki mereka dan pasangan Serta anak-anak mereka Teriakan mantan hamba Publius Menghantui Sangat indah untuk mati Daripada direndahkan sebagai hamba Mengingat berbagai macam realitas ini Terjemahan Dulus sebagai hamba Harus lebih disukai Terutama setelah hamba-hamba ini Hidup di bawah ancaman Tuhan mereka Terdapat dalam Ephesus 6 Ayat 9 Perhambaan selalu ada di dunia Paulus Dia membahasnya Bukan sebagai pembaru Sosial tetapi sebagai seorang pendeta Yang menasehati orang percaya Bagaimana menghadapi realitas Saat ini Dan untuk memberikan Visi baru Yang berpusat pada Transformasi orang percaya Secara individu Yang kemudian dapat memiliki implikasi Yang lebih luas Bagi masyarakat pada umumnya Vistinya Bukan untuk pembebasan hamba Di kekaisaran Romawi Sebaliknya Pandangannya adalah Tentang suatu selain Pembebasan hukum Yaitu Persekutuan berbasis Saudara Saudara ciptaan baru Atas dasar adopsi Sebagai anak-anak Allah Bagi Paulus Repolusi sosial Akan terjadi di gereja Di dalam tubuh Kristus Di tingkat lokal Dan di gereja Kristen Dan rumah tangga Scott Mike Knight The letter The two Philemon Grandstrap Repis At Men's Publishing Company Tahun 2017 Halaman 10 Dan 11 Selain Salah satu Noda besar Dalam sejarah Kristen Adalah Bagaimana Beberapa orang Menggunakan Bagian-bagian Alkitabia Tentang perhambaan ini Untuk membenarkan praktik tersebut Pesan menakutkan Apakah yang harus Kita ambil Tentang seberapa Hati-hati kita Perlu menangani Firman Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Atas penyertaanmu Sampai pada saat ini Tuhan kami sudah belajar Pelajaran sekolah sahabat Biarlah Tuhan Apa yang kami dengar Apa yang kami pelajari Boleh membawa Iman kami lebih dekat Kepadamu Tuhan Berkati kami Sepanjang Aktifitas kami Tuhan kami Serahkan ke dalam tangan Dalam Yesus Amin Terima kasih Bapak Berkati firman Pemuda Apati kami Tuhan Berkati firman Amin Amin Amin